A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Makanya jangan masuk ke zona orang lain Jangan masuk Mau dia pakai baju warna apa Kalau bukan pelanggaran agama Jangan ikut campur Kalau pelanggaran agama mungkar Baru kita punya pintu celah menasihati dia Kalau enggak biarin aja Biarin aja Mau pakai motor bututkah Mau pakai mobil tua kah Mau pakai sepatu apa Urusan orang jangan dicampur Tidak usah campur Kelihatan depan mata kebenaran dukung Salah ingatkan Jangan masuk Ini ghibah ini kena membuka Masuk ke zonanya orang lain Mau menceritakan aib-aibnya orang Karena kan begitu Ada orang begitu subhanallah Duduk di ruang tamu Masuk ke ruang tamu orang Di ruang tamu bertamu Jangan tuang rumahnya masuk Kita lihat lagi Di dalam ada apa Meja makannya seperti apa Dia pakai apa di dalam Bagaimana ini segala macam Untuk apa memasukkan aibnya orang lain Tidak perlu Jadi memang enggak bisa Dan harus minta maaf teman-teman Maafin saya pernah menggiba Gitu Lebih baik itu kita sampaikan Malu di dunia Daripada di akhirat Di ambil pahalanya Di dunia cuma tinggal bilang kok Maafin ya saya dulu menggiba Selesai Di akhirat gak bisa Maafin ya Pahala kamu Sehidu 10 ribu Rugi Terus sholat kamu Selama ini saya mau ambil semua Kan jadi masalah Dulu saya pernah di fitnah Apa itu termasuk Hukuman Atas usaha-usaha Yang pernah saya lakukan Bagaimana sikap kita Jika di fitnah Diam saja Atau menjelaskan Jika kita tidak berbuat Tentu saya teman-teman sekalian Semua perbuatan-perbuatan Yang besar seperti ini Kemungkinan memang Balasan dosa memang Jadi coba bapak ibu muhasabah Mungkin pernah menggiba Pernah memfitnah Itu pernah terjadi Kalaupun tidak pernah Berarti murni cobaan Seperti terjadi pada Pada Aisyah radiallahu anha Isteri nabi s.a.w Dia tidak pernah fitnah Tapi di fitnah oleh Orang-orang berzina gitu kan Nah ini insyaallah Dengan kesabaran Kalau ada yang bertanya Kita jelaskan Kalau tidak Gak usah habisin energi Sabar aja Allah punya cara Untuk membongkar itu Sebagaimana Aisyah radiallahu anha Sabar Sembulan penuh di fitnah Semua gosip Yang macam-macam Sampai kepada dia Satu madinah Tahu kalau dia berzina Segala macam Dengan kesabaran Dengan berdoa kepada Allah Kemudian Allah s.w.t Turunkan pembebasannya Allah punya cara Membongkar Mana yang benar Dan mana yang batil Yang jelas Allah maham melihat Allah maham mendengar Dan mengetahui Segala sesuatu